Ikan pari robo bawa revolusi di Perang Laut Sekali lagi, Northwestern Polytechnical University China menimbulkan sensasi dunia setelah berhasil uji coba mengendalikan drone tempur dengan pikiran pada awal tahun ini. Universitas tersebut baru-baru ini juga berhasil uji coba ikan pari robo di LCS yang dapat meluncur, mengintai, dan menyerang kapal induk. Perangkat penyelam fleksibel berbentuk kelelawar ini berhasil diubah menjadi kapal selam berbentuk ikan pari. Ikan pari juga dikenal sebagai ikan setan, bentuknya seperti kipas besar dengan ekor kecil. Inovasi baru dari China ini telah menghasilkan perkembangan signifikan dalam kemampuan menyelam dan bergerak di bawah air. Ikan pari robo tersebut berhasil melakukan pelayaran selama 60 hari di kedalaman 1025 meter. Hal ini menunjukkan kemampuan dasar untuk pengintaian, peringatan dini, dan intersepsi target bawah air di ruang taktis. Namun, ini hanyalah model awal. Langkah berikutnya adalah melakukan operasi gabungan dengan beberapa ikan pari alami. Jika dilengkapi dengan peralatan tempur, ini akan menjadi pasukan ikan bersenjata atau ikan tempur. Dengan kata lain, ikan pari robo dari Universitas Politeknik Barat Laut dapat beroperasi dalam jaringan bawah air, membentuk kawanan lebah yang diubah menjadi kawanan ikan pari, menghadirkan serangan dari berbagai arah ketika musuh memasuki perailan LCS. Dapat dipastikan, kapal selam nuklir Amerika Serikat yang dijuluki Ghost di bawah air maupun kapal induk Raja Laut di permukaan tidak akan dapat bertahan terhadap serangan semacam itu. Pertama-tama, sangatlah sulit untuk mengidentifikasinya. Karena gambaran baku tentang penyelam tak berawak sebelumnya adalah bentuk tradisional. Dan karena cangkang logamnya dan ciri-ciri lainnya mengakibatkan mesin ini dapat terdeteksi oleh radar atau sonar. Namun, ikan pari robo ini sangatlah berbeda. Mereka dapat bergerak seperti ikan pari alami, naik ke permukaan air sejenak, lalu menyelam lagi. Kemampuan untuk bergerak melintasi dua medium ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh prajurit mesin atau peralatan tak berawak lainnya. Terutama jika wilayah dalam kedalaman seribu meter atau lebih terkunci dengan rapat. Ikan pari robo dapat mengawasi, memantau, atau menyerang kapal selam yang mencoba melakukan invasi. Karena kemampuan mengepunya tidak akan dapat diidentifikasi oleh musuh. Lain halnya dengan jaringan sonar tetap di bawah air. Atau kapal selam serta perangkat penyelam tak berawak dapat terdeteksi. Tetapi dengan begitu banyak ikan yang berenang kesana kemari, siapa yang tahu ikan mana yang nyata dan mana yang palsu. Ikan pari robo tipe berat dapat dengan cepat mengembangkan kemampuan tempur di dasar laut yang lebih dalam. Sehingga sangat berkemungkinan akan menjadi game changer, sistem pertempuran laut tradisional yang kita kenal hari ini. Versi berat ikan pari robo memiliki rentang sayap hingga 8 meter, mampu bergerak selama 30 jam, dan meluncur selama 60 hari. Perangkat berat ini memiliki berat hingga 5.000 kilogram, dan dapat beroperasi hingga kedalaman laut seribu meter. Melalui perkembangan robotik, kecerdasan bawah air, teknologi bionik, dan teknologi kontrol fleksibel, sedang mengubah pola pertempuran laut masa depan. Kapal induk yang dulu sangat berkasa tak terkalahkan, bergantung pada tonasi besar dan perlindungan lapisan Kevlar yang tidak dapat tenggelam atau hancur dalam pertempuran laut. Namun sekarang, melalui serangan bawah air, ada kemungkinan besar mereka akan ditenggelamkan dalam waktu singkat. Berhubung tingkat bionik yang sangat tinggi, mengakibatkan perangkat semacam ini sulit terdeteksi. Seperti kata pepatah tua, setelah digigit ular sekali, seseorang akan takut terhadap tali sumur selama 10 tahun. Ini adalah metafora untuk takut menghadapi hal yang sama atau serupa setelah disakiti sekali. Artinya, ketika kapal induk musuh yang datang menginvasi di LCS berhasil ditembus, maka bisa dipastikan kapal induk lawan pasti akan merasa tidak aman setiap kali melihat ikan. Sebagai salah satu dari tujuh putra pertahanan China, Universitas Teknologi Barat Laut telah mendapatkan perhatian khusus dari AS. Seperti diketahui, AS sering melakukan berbagai tindakan provokasi di LCS, memamerkan otot dengan berbagai senjata militer mereka. Namun, menghadapi teknologi hitam dari Universitas Teknologi Barat Laut, militer AS juga merasa kewalahan. Itulah mengapa AS berusaha segala cara meretas dan mencuri informasi penting seperti stasiun luar angkasa Tiangkong ataupun jet tempur siluman J-20 dari Universitas Tersebut. Munculnya, senjata bionik ikan pari robo telah menciptakan efek trauma bagi militer AS. Selain itu, teknologi hitam ikan setan dari Universitas Teknologi Barat Laut juga akan dikombinasikan dengan hasil penelitian lainnya seperti 56 kapal tanpa awa berbentuk aksi gerombolan ikan hiu. Kapal-kapal bionik tanpa awa ini mengikuti uji coba sinergi dan menunjukkan kemampuan untuk bergerak secara kooperatif sesuai dengan komando. Bisa dibayangkan betapa mengerikan jika di masa depan ikan pari robo juga dapat membentuk gerombolan hiu, melakukan aksi kolektif menyerang kapal induk atau kapal selam nuklir musuh. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya serantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!